Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Hari ini kita ketemu lagi bersama orang-orang soleh di sekitar saya Guru saya, guru anda dan guru kita semua Assalamu'alaikum sahabatullahi wabarakatuh Hari ini sahabat beriman semua kita akan membahas tema yang sangat menarik berkaitan dengan Romaguan Tapi hari ini kita akan memberikati nunjul Al-Quran dan kita akan ngomongin tentang Bagaimana sebuah keluarga berinteraksi dengan Al-Quran Kalau di Al-Quran itu kan ada ini Ustaz ya Ada Bashirul wa Nabi Rul Isinya itu ya Itu apa sih sebenarnya Ustaz? Ya peringatan dan apa namanya? Kabar gembira ya Kabar gembira Itu gimana maksudnya itu? Peringatan itu jelas bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala Dengan kabar gembiranya itu masuk surga Peringatannya Malah peringatannya itu bisa diawali di dunia juga Peringatannya bisa melalui musibah Itu bisa menjadi peringatan Bisa menjadi ujian Tapi ujian itu memang yang diuji itu adalah iman seseorang Nah memang di dalam tahap-tahap seperti itu Isinya memang peringatan Contoh peringatan yang dijelaskan langsung oleh Allah Ta'ala Wa mahasabakumni musibatin falbima kasabat sa'idikum Pas aja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri Ini peringatan Itu jelas musibah peringatan Yaitu kalau musibah dari buah tangan Berarti buah tangan ini adalah dosa Nah ini dijelaskan secara gamblang oleh Allah Ta'ala Malahan menurut saya ya ci ya Menurut saya gamblang sekali Jadi seseorang itu kalau melakukan dosa Pasti ada musibah Tapi yang saya sering amati Kita-kita yang muslim atau saudara-saudara muslim ini Merasa gak pernah punya dosa Jadi kalau ada musibah itu bukan dosa saya Itu Allah mentakdirkan Rata-rata yang saya amati itu selalu begitu ya Nah kan bener ya Jadi kesannya Allah itu dolim kepada dia Enggak boleh seperti itu Banyak sekali ayat dan Quran menceritakan Allah itu tidak berbuat dolim kepada manusia Kepada hamba-hambanya Nah yang harus kita fikirkan itu itu Siapapun orang muslim Kita harus berpikir itu Berpikir itu Jadi jangan sampai kalau kita kena musibah Kita gak pernah punya dosa Akhirnya kalau kita tidak merasa punya dosa Dengan tidak sadar itu menuduh Allah itu dolim kepada kita Dengan tidak sadar Walaupun kalau kita itu pikirkan sadar akhirnya Nah disinilah yang jarang kita ketahui bahwa Kita yang merasa tidak pernah punya dosa Kalau sakit langsung saja bilang mengugurkan dosa Langsung seperti itu Padahal bukan begitu caranya Walaupun hadis yang sakit itu mengugurkan dosa Ada Itu soeh Tetapi yang bagaimana Nah ini yang harus dijelaskan Yang mengugurkan dosa itu harus dijelaskan Tipe sakitnya bagaimana Tipe sakitnya itu begini loh Jadi seseorang yang dulunya itu melakukan ketoliman-ketoliman Entah itu ringan Entah itu berat Nah ketoliman ini dia sadar Sebelum mendapatkan musibah dia sadar Kemudian dia hijrah Kemudian dia mencoba mendekat pada Allah Ta'ala Dia tobat kepada Allah Ta'ala Tobatan Nasuhah Nah di titik tobat itulah dilihat oleh Allah Ta'ala Setelah dia tobat hanya tobat saja atau diam Gak taunya dia tobat Kemudian dia tidak mau melakukan lagi Jadi hari-hari Dan itu Orang-orang yang seperti ini Nanti diuji oleh Allah Ta'ala Dengan mirip yang dulu Yang dulu dia kerjakan Bapaknya mencuri Dia diuji dengan Allah Ta'ala Dikasih kesempatan mencuri Seperti itu Jadi tidak mencuri Kemudian belum gak ada ujian Enggak Pasti ada Dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala Mencuri Diuji Kemudian setannya Setannya menggoda dia Kan begitu ya Setan itu menggoda dia tuh Ada kesempatan tuh Dia pasti akan dilema disitu Nah Di titik itulah dia itu Mau menjalankan pencurian lagi Apa enggak Itu kalau nyuri Setelahnya Kalau namanya itu nyuri barang Kalau nyuri hati Bahaya lagi nih Hobinya nyuri hati orang Ya Tom Suatu ketika dia tobat Nyuri hati lagi Nyuri hati itu ngerayu Ngerayu Ada yang tegang gak disini ya Haji Haji tegang Jadi yang nyuri itu jelas Tapi yang nyuri hati ini Sulitnya minta ampun Karena itu kan Antara berkata sopan Sama berkata merayu Ini kan sama-sama lembutnya Nah disinilah itu ujian Sehingga orang yang dia itu nanti Itu bertobat beneran Dan dia lolos pada ujian-ujian Oleh Allah Ta'ala Nah barulah Allah memberikan sakit Pada orang ini Sakitnya itu bagaimana Nah ini Ini menurut penelitian saya Sakitnya adalah sakit yang Insya Allah bukan sakit Seperti jantung Bukan sakit gagal ginjal Bukan sakit kanker Bukan sakit tumor Bukan sakit setur Bukan itu Sakitnya adalah Panas Dingin Meriang Gak bisa ngapa-ngapain Tapi untuk Melakukan aktivitas Bisa Ibadah Bisa Walaupun tidak bisa maksimum Bisa Kayak remuk gitu Iya Kayak remuk Betulan kayak remuk Kalau dites darah Normal darahnya Paling kolesterol Naik sedikit Naiknya gak terlalu tinggi Naiknya sedikit Tapi badannya remuk Asam urat Enggak naik-naik Biasa aja Tapi remuk Seperti itu Kemudian Gula darahnya 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 Gula darah Gula darah Gula darah Gula darah berapa 350 Bukan Kalau itu memang Penyakit gula Beneran Nah Sakit yang seperti inilah Yang insyaallah Itu menggugurkan dosa Tapi sebenarnya adalah Dosanya mulai Dikugurkan oleh Allah Sehingga munculnya Sakit Kenapa munculnya sakit Nah ini rahasia Yang belum pernah Orang itu tahu Sebenarnya pada saat dulu Mereka Dia ini Melakukan dosa Jin itu Banyak masuk ke tubuhnya Jin Evre itu masuk ke tubuhnya Karena perilaku tidak baiknya Sama seperti orang-orang Muslim yang lain Kalau dia itu Emosional Dia kaku hatinya Dia suuzon Dia ngomong Tidak teratur Dia senantiasa Mentolimi Tuk saudaranya Temannya Dan sebagainya Termasuk berani Pada orang tuanya Jin itu masuk Ji sebenarnya Nah jin inilah Sebenarnya Oleh Allah Ta'ala Memang Diciptakan oleh Allah Ta'ala Tidak sia-sia Dia fungsinya Salah satu fungsinya Seperti itu Fungsinya merusak otot Fungsinya merusak organ Dan sebagainya Cuma orang-orang tertentu Itu tidak tahu Jin itu dimaki Maki Nah ini gak tahu Dia lupa Coba kalau ada kucing Nyuri Bindangnya dia Dimaki gak kucingnya ya Nah ini salah Dijawab Kucing itu kan Perhiraan Rasul Pasti begitu ya Jadi ini harus kita ketahui Nah yang mengugurkan dosa Seperti itu Nah itu peringatan Yang secara langsung Ji Jadi intinya adalah Peringatan secara langsung Itu Orang muslim harus faham Ayat ini Karena ini nanti Akan menjadi Pancaknya Perilaku-perilaku Manusia yang lain Bisa menjadi Introspeksi Muhasabah Evaluasi Dan sebagainya Sehingga itu berhubungan Mana yang sakit Mulut Berarti berhubungan Dengan kata-kata Berarti dengan Hubungan Kata yang berhubungan Dengan marah Itu mulut Tenggoroan Kok tenggoroan sih Nah tenggoroan saya Itu berlendir aja Nah Dimana rasanya disini Kalau disini Berarti ada Penekanan bicara Dia penekanan bicara Ada emosional Ada kekakuan Ada merasa pandai Dan sebagainya Ini Berlendir rasanya Kalau pusing Ya Suuzon Di titik itulah Sebenarnya Kita bisa belajar Dari sifat-sifat Rasul yang baik Makanya dalam Quran Diceritakan Uswatun Hasanah Contoh yang baik Nah Dari ini Ada juga kabar gembira Kalau kabar gembira itu Saya kurang Begitu Memberikan Dia suka Mengeksposisi Karena Takutnya itu Kita Kita-kita ini Dan saudara kita Itu seneng Dia Akhirnya lupa Terbuah itu Akhirnya lupa Sehingga Yang harusnya itu Dikejar beneran Lupa Contoh Umpamanya Orang mendapatkan Kesulitan Oh itu ujian dari Allah Ta'ala Untuk meningkatkan iman Nah kalau yang begitu Saya gak suka Cerita seperti itu Walaupun sebenarnya benar Teruskanlah Kalau cerita Kalau seseorang muslim Mendapatkan ujian Itu sebenarnya Memang bisa Meningkatkan iman Kalau muslim tersebut Menyeslekan Dengan syariat Dan lulus Nah itu baru Meningkatkan iman Jangan berhenti Meningkatkan iman Sehingga orang Dapat ujian itu Suka Nah gak taunya Yang cerita itu Gak tahu Mana ujian Mana musibah Gak tahu Nah akhirnya Semua orang islam itu Tersemangati Yang terlebih Akhirnya gak mau Menyelesaikan masalahnya Itu ji Jadi Kalau yang istilahnya Berkabar gembira itu Ya kabar gembiranya Ya ada Kalau kabar gembira itu Sejelas Kalau saya berpikir Orang muslim itu Bisa diberikan kabar Bahwa Kalau dia taat pada Allah Dan Rasul Insya Allah masuk surga Itu kabar gembiranya Itu aja Kabar gembira itu Untuk semua umat manusia Tapi yang memperlukan Kegembiraan itu Sedikit atau gimana Ya untuk memperoleh Kegembiraan sedikit Karena orang Yang memperoleh Kegembiraan itu sedikit Karena Kegembiraan ini Kalau saya tetap itu Akhirat ji Kalau saya tetap Akhirat Tapi kalau orang itu Dapat uang itu Gembira juga Nah itu kan beda Gembiranya Padahal kalau mamanya Dia mendapatkan uang Dia gembira Mamanya kalau muslim Dia bersyukur Mengucap Hamdallah mamanya Kemudian pada saat Dia itu mendapatkan Uang itu sendiri Kadang di dalam Membelanjakan uangnya Dia lupa Kalau itu masih Dari Allah Ta'ala Nah ini Kalau dia tidak bersyukur Maksudnya Mendapatkan uang itu Dia bisa membeli makanan Dia bisa membeli pakaian Anak-anaknya Dia bisa menghidupi Anaknya Dia bisa Menyenangkan Hati istrinya Tapi itu Lupa Kalau itu dari Allah Ta'ala Ya itu namanya Lupa bersyukur lagi Nah kan kabar gembira Kalau dapat uang Itu kan sebenarnya Kalau kita Masukkan ke dalam Tauhid Itu kan Hanya beberapa Menit saja Kita bersyukur Tetapi kita Melakukan Tidak pernah bersyukur Itu malah panjang Nah panjangnya Tidak pernah bersyukur Ini Kabarnya Peringatan lagi Peringatan Kalau awalnya Kita senang dengan Laing syagatum La'azidhanakum Lah ini senangnya Kalau dapat bersyukur Itu nanti Ditambah nimat Mau dijelaskan Yang lebih jauh Jangan asal Bersyukur saja Maksud saya Seperti itu Karena apa Yang begini Alhamdulillah Sudah selesai Sudah selesai Padahal belum Nah inilah Laing syagatum La'azidhanakum Ini Kalau bisa Diurekan lagi Jangan sampai Masuk yang berikutnya Wa laing Kafatum Inna Zabila Sadid Ini Yang berat Kalau kita Kufur Menutup nikmat Allah Nah menutup itu Yang bagaimana Bukan dapatnya Kita bersyukur Tidak Tapi Membelanjakan Uang dari Allah Ta'ala ini Lupa Kalau itu harus Disyukuri Nah masuklah kita Ke Laing syagatum La'azidhanakum Wa laing kafartum Nah masuk Di titik Kalimat Atau Yang kedua Yaitu Kufur Maaf Itu ketika kita Membelanjakan Uang Dan merasa Bahwa Ini Hasil kerjaku Nah itu sama Itu kufur Masuk itu kufur Yaitu jin masuk Itu jin kufur Nah bisa aja Jin yang kufur ini Macem-macem Nanti Semakin lama Dia semakin kufur Terhadap nikmat Nikmat Allah Dia menutup Hatinya Nah kata teman-teman Kita itu Biasanya Jin kan Diciptakan dari api Mirip sama setan Nah iya memang Tetapi Harus hati-hati Gak usah itu Kita maki-maki Karena jin itu masuk Itu ya karena Orangnya sendiri Makanya kita harus Faham Seperti itu Jadi Setiap perilaku Tidak baik kita Itu jin itu Akan masuk Untuk Dijadikan oleh Allah Ta'ala Peringatan Musibah Bagi dirinya sendiri Nah ini Yang memang Bahasan ini Memang Belum pernah ada Kalau saya Alhamdulillah Atas jin Allah Ta'ala Saya teliti Oh begitu ya Jadi Allah itu Menemukan Akhirnya Jin inilah Yang merusak Ginjal Jin ini Yang merusak Paru-paru Yang akhirnya Menjadi Flek paru Yang akhirnya Menjadi TBC Yang menjadikan Kanker paru Itu ya Jin ini Sebenarnya Cuma Wujud ke arah Nyata Nyata Sebenarnya Seperti itu Kemudian Dari Memanya Dia merusak Paru Dengan intensitas Saya tidak tahu persis Intensitas Sel yang Seperti ini Muncullah Bakteri TB Jadi dia hidup Sebenarnya TB itu Sudah ada di Paru-parunya Jadi kalau TB itu Tidak menular Enggak Oh lingkungannya Keluarga itu Enggak ada TB Dia kena TB Berarti memang itu Dari orangnya Sendiri Jadi Enggak Yang masuk Karena dia TB Enggak taunya Orangnya relatif Pendiam Gampang tersinggung Marah Yang disimpan Nah di titik Itu Insya Allah Seperti itu Jadi peringatan Di dalam Al-Quran Ada Termasuk nanti Di dalam keluarga Sama Kalau udah keluarga Udah Wah Udah pening Disini Kontennya Banyak Macem-macem Aduh Akhirnya memang Kita Terpaksa harus belajar Banyak Memahami Quran Seperti itu Dan hadis Sehingga Kalau kita menemukan Istri kita begini Bagaimana kita Menyelesaikan Kalau kita Ketemu dengan Anak kita Yang begini Bagaimana Menyelesaikan Kalau ketemu Anak kita Dengan anak kita Bagaimana kita Menyelesaikan Kalau ketemu Ah ya Begitulah Sehingga Inilah kita Belajar agama Itu memang Sangat penting Sekali Agama Memang itu Bisa menjadi Peringatan Agar kita Evaluasi Dan menjadi Kabar gembira Nanti Masuk Surganya Tapi itu pun Atas rahmat Allah ya Walau Bagaimana caranya Masuk surga Ya memang Banyak Banyak jalan Tetapi juga Gak bisa Jalan itu Satu Itu ya gak bisa Umpamanya Dengan sholawat Kita mendapatkan Safa'at Rasul Dia memang Sholawat setiap hari Tetapi Kelakuannya Enggak seperti Rasulullah Bahkan sama Dolem Kasar Dan sebagainya Apakah itu Bisa itu Nanti bisa mendapatkan Safa'at Rasul Tetapi kita Di dunia Langsung paham Karena Kalau kita itu Melakukan Kegiatan Beragama itu Kalau ketemu Dia hanya Cuma membaca Sholawat aja Tapi masuk surga Pasti protes Yang ini Pasti protes Ya pasti protes Ya disitu Memang Semua Unsul Syariat Akhidah Dan juga Akhlak itu Memang harus kita Kerjakan Setiap saat Terima kasih telah